Intro Selamat petang Setelah gagal dalam PAU Perhimpunan Agung UMNO 2022 Ros pula cuba digunakan Apa cerita bosku? Ikuti terus ulasan dan kupasan ini Tapi sebelum itu Tekan dulu butang subscribe Untuk mendapatkan isu-isu terkini Daripada channel ini dan mengembangkan channel ini Saudara-saudara sekalian Apa yang terjadi setelah gagal dalam PAU 2022? Ros pula cuba digunakan Dua orang ahli UMNO menghantar Aduan kepada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS Sebagai bantahan kepada keabsahan usul tambahan di PAU 2022 Usul tersebut adalah usul yang diminta Oleh wakil UMNO Negeri 9 Muhammad Syukri Samsudin Yang meminta supaya jawatan presiden dan timbalan presiden Tidak dipertandingkan Dua orang ahli UMNO yang membuat bantahan tersebut adalah Dari Terengganu Muhammad Aizat Fikri Muhammad Nasir Dan Muhammad Fikri Firdaus Muhammad Rom Dari Negeri 9 Tindakan mereka mendapat pujian yang segera dari calon Barisan Nasional Sungai Buloh yang kalah Dalam PRU 15 Kairi Jamaluddin Well done guys Ada yang masih berani dan waras dalam UMNO Kata KJ Pujian KJ kepada dua orang ahli UMNO itu pula mendapat respon daripada Speaker Dewan Undangan Negeri Johor Yang juga adalah ahli MKT UMNO Dr. Puad Erzarkasi Berani atau dipergunakan? Itu dipersoalkan oleh Dr. Puad Sepatutnya orang atas lah yang buat aduan Kata beliau Itu baru berani namanya Jangan guna orang bawah Apatah lagi kalau bekas pegawai sendiri Itu waras ke sindir Dr. Puad Erzarkasi Dalam isu ini penulis bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Puad Erzarkasi Saya juga bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Puad Erzarkasi Orang yang merasakan diri mereka layak dipanggil sebagai pemimpin seperti KJ Ismail Sabri Hisamuddin Dan yang seangkatan dengan mereka Rupa-rupanya mungkin manusia penakut Mereka hanya pandai membuat provokasi dan kenyataan-kenyataan mengelirukan Tetapi apabila tiba masa untuk bertindak Mereka akan gunakan orang yang berada di bawah Berada dalam kawalan mereka untuk melakukannya Sebabnya mudah Sekiranya tindakan yang dilakukan atas provokasi yang mereka lakukan itu Membawa masalah Maka manusia penakut ini akan berdiam diri Mereka tidak berani untuk mengambil risiko untuk bertanggung jawab Atas kerosakan yang mereka sendiri mulakan Malah tidak mustahil Manusia penakut ini akan menjadi antara gulungan paling vokal dalam menyalahkan orang tunggangan mereka Mereka mahu imej mereka terus dilihat bersih dan suci Kepada ahli UMNO Apakah manusia penakut ini layak diangkat atau dipanggil sebagai pemimpin? Saudara ini ditulis oleh Daripada mykmu.com Selamat petang, salam sejahtera Sedekah untuk dapat undi pilihan raya itu rasuah Itu kenyataan Datu Sri Anwar Ibrahim yang terkini Saudara sedekah untuk dapat undi pilihan raya itu rasuah Itu kenyataan Anwar Ibrahim yang memang kita tunggu-tunggu selama ini Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim menyifatkan Fahaman sesetengah pihak yang menganggap Sesuatu pemberian bagi meraih undi dalam pilihan raya Sebagai sedekah adalah salah dan boleh merugikan negara serta masyarakat Menurut ahli parlimen tambun itu Perbuatan berkenan sebenarnya adalah satu bentuk rasuah kepada pengundi Beliau juga sekali lagi menegaskan bahawa Semua pihak terutama ahli politik, pegawai kanan kerajaan Serta badan penguatkuasaan Perlu menghentikan amalan merompak hasil kekayaan negara Tambahnya, sekiranya ia boleh direalisasikan Potensi Malaysia mampu dianggap semula sebagai narayan maju di rantau ini Macam sebelum ini dalam ucapan saya sebut Komision ok, corruption no Sekarang ada pula yang cakap sedekah ok Ini fahaman yang boleh merugikan negara dan masyarakat Sedekah sebagai amal jariah ok Tetapi sedekah untuk mendapat undi pilihan raya itu artinya rasuah Kata Anwar Ibrahim Ada sebab itu saya tekankan negara ini mampu naik balik Saya percaya dan yakin Malaysia punya potensi Yang cukup baik untuk dianggap semula sebagai negara yang maju di rantau kita Saratnya kata Anwar Ibrahim Hentikan sikap dan perangai Sama ada pemimpin politik Sama ada penjawat awam di peringkat tinggi Atau badan penguatkuasaan Mesti dan wajib hentikan alamalan rompakan kekayaan negara Katanya lagi Anwar berkata demikian dalam ucapan ketika menghadiri Majlis Rumah Terbuka Tahun Baharu China Ketua Menteri Pulau Pinang di Spice Arena Bayan Lepas pada Isnin Pada Sabtu yang lepas Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadiawang dilaporkan menyifatkan Pemberian wang tunai sewaktu kempen pilihan raya oleh individu bukan calon Tidak menyalahi peraturan kerana ia hanyalah sedekah kepada pengundi oleh orang awam Beliau dilapor berkata pemberian terbabit adalah hak orang awam yang ingin memberikan sumbangan Tambahnya undang-undang juga telah menetapkan bahwa setiap calon dan wakil calon tidak boleh memberi wang ketiga berkempen Beliau berkata demikian ketika mengulas tindakan UMNO Terengganu yang memfailkan petisyen Bagi kerusi Parlimen Marang, Kuala Terengganu dan Kemawan Dengan alasan wujud rasuah kepada pengundi di ketiga-tiga kerusi terbabit ketika pilihan raya Kempen pilihan raya ke-15 PRU-15 Sementara itu Anwar menggesa kerajaan-kerajaan negeri untuk melaksanakan dasar pembangunan yang lebih dekat Dan memberi manfaat yang lebih besar kepada masyarakat yang berada di dalam kumpulan berpendapatan rendah B-40 Tambahnya, semua pihak perlu mengamalkan Semangat perpaduan yang tinggi selain menolak fahaman Perkauman sempit yang menggugat keharmonian kaum dan agama di negara ini Sedekah untuk dapat undi pilihan raya itu Rasuah kata Anwar Ibrahim Saudara-saudara sekalian, saya amat tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Anwar Ibrahim ini Dan yang lebih menarik lagi, Ketua Pesuruh Jaya SPRM Malaysia juga secara pribadi telah mengatakan Sedekah atau sumbangan, ia tetap rasuah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!